Kota Cilgon adalah sebuah kota di provinsi Banten dan dikenal dengan sebutan kota baja Bukan tanpa alasan, kota Cilgon merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara lho dan menjadikannya sebagai kota industri dengan populasi mencapai 442.803 jiwa Di luar itu semua, ada juga nih hal lain yang cukup menarik dari kota ini yaitu budidaya ikan lele Maswi Farmhouse berniat untuk memenuhi kebutuhan pasar dengan permintaan 1 ton per hari di kota Cilgon Maswi Farmhouse berdiri di atas tanah seluas 4.000 meter dan berada di jalan Kaligandu, Purwakarta, Cilgon Wikan sebagai pengelola sekaligus pemilik peternakan lele Maswi Farmhouse menjelaskan bahwa dalam satu kolam benih berisi 20.000 ekor dengan dimensi kolam 4 meter Bahan kolam terbuat dari terpal nilon yang dapat bertahan sampai di atas 3 tahun Lama hari memanen lele di Maswi Farmhouse memakan waktu 3-4 bulan dengan pakan lele per hari 2-2,5 kuintal yang diproduksi sendiri di lokasi Budidaya ikan lele ini sendiri sudah berjalan selama 2 tahun dan suplai kebutuhan hanya terpenuhi untuk pasokan ke kolam pemancingan dan memenuhi sedikit dari permintaan perorangan Di awal memulai usahanya, Maswi memulai dengan 5 kolam Tapi seiring berjalannya waktu, sekarang sudah berjumlah 105 kolam Presiden Ruang Cilgon, Fauzi Desviandi mengatakan Potensi seperti ini harus dimaksimalkan mengingat kebutuhan dan permintaan ikan lele di kota Cilgon masih belum dapat terpenuhi Hal ini bisa menjadi inspirasi bagi milenial kota Cilgon yang ingin berwirausaha Rencananya ke depan, Ruang Cilgon akan mengadakan pelatihan atau seminar untuk meningkatkan minat kewirausahaan bagi para milenial di kota Cilgon Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!